Intro Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol Muhyiddin bersama dengan ratusan warga pedukuhan salam, temuhuh dan tangkil di Kalurahan Muntuk Dlingo Bantul menggelar aksi tanam pohon. Kegiatan yang berlangsung minggu pagi itu dilaksanakan di sepanjang jalan penghubung yang telah dibangun melalui proyek TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler 2024. Jenis pohon yang ditanam merupakan pohon keras seperti mahoni, jati dan juga pohon berindang. Selain sebagai pengaman jalan dan resapan air, aksi ini dilakukan sekaligus sebagai ekspresi kebahagiaan warga atas dibangunnya jalan sepanjang seribu meter tersebut untuk mendukung perekonomian warga setempat. Saya tidak membayangkan bahwa hari ini adalah hari puasa tapi seluruh lapisan masyarakat hadir dari pejabat desa maupun masyarakat yang umumnya termasuk ibu-ibu juga banyak sekali yang mau berkotong royong demi kebersamaan. Dan hari ini kita melaksanakan tanaman sepanjang jalan yaitu tanaman tua, damah koni dan lain sebagainya. Harapan kita semuanya dengan menanam ini bisa menjadi reponisasi dan ke depan akan lebih tumbuh dan lebih indah kampung ini dan kita ini adalah awal. Semoga perekonomian ke depan akan lebih lancar lagi dengan adanya TMMD. Dan ke depan juga ada susulan lagi untuk merapikan jalan-jalan yang telah kita bangun sehingga tercapai cita-cita kita bersama meningkatkan sejahteraan masyarakat. Dulu itu jalan setapa saja tidak ada kita masuk ke sini itu adalah jalan air mengikuti jalan air dan kita mempertimbangkan betul bagaimana kondisi lapangan itu sehingga kita itu merasa prihatin antar pedukuan tidak ada jalan akses jalan yang harus munter sedangkan yang sangat diuntungkan itu sebetulnya adalah muntuk kalau kita berbicara temuhuh itu kan temuhuh ibu kotanya ya ibu kota Kapanewan Delingo tetapi kalau kita berbicara muntuk mau ke ibu kota Delingo ini kan harus muntur lewat Kaliurang atau lewat Terong dan saat ini itu sekitar kurang lebihnya adalah 40 menit tapi dengan adanya jalan ini nanti Gunung Cilik ini adalah Gunung Cilik Kesalam ini sekitar 10 menit. TMMD Reguler 2024 ini tak hanya berhasil membangun akses jalan baru penghubung ke lurahan muntuk dan temuhuh namun juga mendorong perekonomian warga sekitar karena sebelumnya belum ada akses di wilayah ini warga terpaksa mengambil jalur memutar dengan jarak tempuh sekitar 40 menit sehingga dengan adanya jalan tembus ini maka akan memperlancar dan mempercepat jalur transportasi warga baik pendidikan, kesekolah, pekerja maupun distribusi hasil panen program TMMD ini sendiri juga didukung oleh Disnaker Trans Bantul yang menggelontorkan program padat karya untuk pengecoran jalan tembus dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adit TV